Oke, selanjutnya untuk chapter 9.2, kita coba manipulasi data yang sudah ada di table kita. Di pelatihan atau matri selanjutnya sebelum-sebelumnya itu kan kita sudah buat table order lane. Kita panggil select bintang form order lane. Jadi contohnya di item ID 100, kalau ada penambahan itu ada otomatis quantity-nya itu tambah 1, istilahnya bonus 1. Bagaimana sih seandainya jika ada transaksi atau di klik prosedurnya, item ID-nya yang berkode 100 akan menambah quantity-nya 1. Bagaimana sih pembuatan logiknya? Nah, kita buat create or replace prosedur, prosedur. Oke, saya beri nama order bonus 2. Terus language plpg-sql. Jadi di perintahnya saya pakai update, order lane ini merupakan table yang sudah kita buat. Set, set quantity quantity plus 1. Quare-nya saya pakai item ID yang ini. Oke, item ID-nya saya buat yang berkode 100. Terus, commit, end, terus kita tutup dolar. Oke, ini query-nya. Jadi ini logiknya, jika ada pemanggilan order bonus 2, otomatis yang berkode 100 di item ID-nya itu akan quantity-nya itu silahnya tambah 1. Kita running. Oke, query sukses. Terus, terus kita refresh hasilnya. Di sini sudah masuk. Selanjutnya, kita lihat ya, data tablenya. Select bintang from order lane. Ini data kita. Oke, terus kita panggil yang tadi kita buat order bonus 2. Order bonus 2. Oke, contohnya ada transaksi ini, ini running. Oke, kita panggil. Oke, query oke. Tadi isilahnya 8. Otomatis dia yang ini tambah 1 serat, jadi 9. Oke, berikut ini contoh bagaimana kita memanipulasi data menggunakan storage procedure. Bisa ditambah untuk logika-logika yang lain. Oke, thank you for watching.